Hai kata kharafi bin Khadija bak Nabi SAW melarang kami mengkirau tanah wahuwana fi unlana padahal itu manfaat buat kami wabatullahi warasulihi anfa'ulana tapi menaati Allah dan rasulnya lebih bermanfaat buat kami luar biasa Masya Allah seorang muslim terus begitu Pak seorang mukmin terus begitu dia mengatakan menaati Allah dan rasulnya lebih menguntungkan walaupun seakan-akan nih kayaknya merugikan usaha saya ini setelah diperiksa usaha saya ternyata mengandung riba gimana nih Aduh harus saya tinggalkan tapi orang beriman berkata menaati Allah dan rasulnya lebih menguntungkan lebih bermanfaat buat hidup saya ini namanya musallim tunduk Allah berfihman dalam surat An-Nisa ayat 65 Allah berfihman falawarabika la yu'minun hatta yuhakimuka fima syajara bainahum fumma la yajidu fi anfusihm harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima tidak demi Rabmu mereka tidak beriman kata Allah sampai kapan sampai mereka menjadikan kau hai Muhammad sebagai Hakim dalam perkara yang diperselisihkan diantara mereka lihat kemudian mereka tidak merasa berat menerima keputusanmu dua dan mereka taslim dengan sebenar-benarnya taslim tiga ini dalilnya surat apa tadi Pak An-Nisa ayat 65 sampai Allah bersumpah tidak demi Rabmu mereka tidak beriman sampai kapan sampai memenuhi tiga syarat tadi mereka tidak beriman atnya tidak sempurna iman mereka sampai mereka menjadikan kau hai Muhammad sebagai Hakim dalam perkara yang diperselisihkan diantara mereka jadi kita harus siap berhakim kepada siapa kepada Rasulullah dalam perkara apa yang kita perselisihkan harus bukan kepada madhab bukan kepada pendapat ulama fulan wakalan bukan pendapat ulama fulan ya akhi kalau terjadi perselisihkan para ulama dalil kita Al-Qur'an dan hadis bukan pendapat ulama karena pendapat ulama bukan dalil untuk ulama lain makanya salah kalau ada orang ketika dalam permasalahan yang perselisihkan para ulama berhujah dengan pendapat ulama salah Allah hujah kita Al-Qur'an hadis dan ijma'